Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di santo sbm channel nah ini pengen ngobrol santai ini bahasa kok ini? ini kan orang channel sih jadi channel itu bahas itu yang orang gua kapas ya jadi kayak servis orang servis enak pergantian terus kemarin kalau teknik ini ngomong diganti padahal itu waktunya ganti jadi pembahasannya dia itu barang kok rumahnya ganti kok diganti oh belum waktunya ganti diganti itu yang ngomong mekanik nah mekanik mekanik atau konsumen gak kurang kalau ada yang magang bisa juga ada yang magang kalau yang ngomong mekanik mungkin ya selain orang yang tau teknik seoke lah bisa dipergambangkan enggak mungkin enggak mungkin dia mungkin hanya sebetah tau-tau saja enggak kamu memahami kemeruh berarti perkempol persatuan kemeruh pol enggak pernah ya kan loli itu kan 800 sepeda yang baru-baru kan sekarang mayoritas 650 kan konsumennya enggak kurang paham terus ya setelahnya mungkin loh takutnya kan gini konsumen selesai keluar dalam artinya kok kok gak dilepuk di kabe kayak kok gak untungnya kabe kele yang enak sisanya mas oh maksudnya gini loh eh sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya artinya wadih gak mungkin misalnya nama kabe wong gak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang walaupun kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun ya pasti ada satu dua orang yang mungkin gak puas dengan pelayanan gak puas dengan kualitas dan yang lain-lain namanya kita pekerja jadi menurut itu jadi mekanik kesadar itu dulu terus kedua yang penting itu kita jujur jujur itu kan sekarang eranya kan media sosial orang yang pingin viral orang yang pingin oke tak masukkan medsos loh menurut saya kan harusnya kan konfirmasi apakah betul seperti itu terus pertanyaannya yang ngomong siapa yang ngomong kapasitasnya loh orang jelas-jelas yang ngomong itu orang yang magang belajar baru belajar berarti kan dia tidak paham baru belajar loh nah betul loh artinya sekedar mulai tahu bukan tahu sebenarnya jadi menurutku yuk santai wah ya gak perlu kita menanggapi yang penting kita jujur yang paling penting itu kita sampaikan edukasi bahwa oh iya pak ini 650 0,65 kan ini 650 mili berarti ini kalau saya 0,800 liter atau 0,8 liter berarti ini gak masuk semua kenapa kalau dimasukkan ya di bawah piston ada tekanan karena ruangnya terlalu sempit akhirnya di bawah piston terjadi tekanan ya gak usah performan terbaik pasti tariannya abot kecuali motornya memang sudah pistonnya aus mesin berasap ada yang bocor ya dimasukkan semua tapi kalau motor normal kan acuan dari pabrik kan sudah ada ada yang 0,8 ada yang 0,650 atau ada yang 1 liter ya orang yang ngomong itu siapa loh pertanyaannya nah sekarang kan kita bekerja itu kan jualan jasa ya gak mungkin pemilik bengkel itu pingin bengkelnya gak laku iya iya kenapa ya karena kalau berita jelek itu cepet tersebar contoh berita kayak gini hmm pasti kan banyak yang lihat berita karena berita jelek tapi berita baik siapa yang mau lihat iya gitu gak banyak orang yang lihat itulah tradisi kita gitu bahwa senengnya tuh berita jelek terus kalau komponen yang belum waktu nya aus diganti iya bos hari ini konsumen itu pintar-pintar saya ngomong pintar tau konsumen sekarang itu pintar-pintar jadi gak ada istilahnya kita itu oh komponen belum waktu nya ganti terus diganti jadi sudah ada jelas panduannya contoh filter udara kalau panduannya berapa kilometer harus diganti van bell 24.000 kilo to iya logikanya kalau 24.000 kilo itu kalau saran dari pabrik yang memang ya harus diganti iya kenapa dikhawatirkan karena umurnya sudah 24.000 kilo itu rentan kenapa kena panas kena tarik itu kan ada bahan dari milor juga mungkin terjadi retak ditakutkan dikhawatirkan itu putus di jalan kalau putus yang betulnya sobo kan menyusahkan pemilih motor iya benar-benar makanya kan dianjurkan 24.000 terus toleransinya berapa kalau sampai kan benar-benar orang yang ngomong seperti itu orang yang memfilalkan mungkin dia berpikir bahwa van bell itu diganti kalau sudah putus sudah resah sudah benar-benar secara fisik itu jelek kan bisa nggak kamu lihat istilahnya oh kilometer sekian kok karena luar pabrik sudah reset terus reset nah sedangkan orang yang istilahnya sekedar tahu ya lu perkempol persatuan kemerupol jadi ya tahunya itu tahu bak tahu sedikit tentang banyak hal akhirnya kemerup jadi mendingan tahu tahu banyak tentang sedikit hal mekanik itu tahu tahu banyak tentang sedikit hal apa motor motor tapi dia tahu maksud saya ya biarkan orang ngomong seperti itu toh konsumen bengkel itu kan masing-masing orang itu kan juga melihat track record kita contoh ini contoh ya contoh kalau di kalau dipengkel resmi ya yang yang istilahnya kalau kalau tempat saya lah gampang aneh disitu kan ada yang namanya kan historikat historikat jadi motor A plat nomernya ditekan atau AG berapa atau L berapa itu kan muncul nama konsumennya berapa kapan dia terakhir datang sudah pernah ganti apa saja di bengkel itu kan ada jadi nggak mungkin ngawur kenapa ya karena sudah ada kalau orangnya rutin servis di satu bengkel itu tapi masalahnya kan kita nggak bisa melarang orang bersuara orang mau ngomong apa saja ya terserah orang punya hak loh tapi buat saya nggak perlu ditanggapin serius ya kita yang penting jujur aja ke konsumen jual jasa katakan apa adanya waktunya ganti kamu mau ganti sekarang kok contoh kamu kalau mau ganti komponen komponennya mau tunjukkan nggak ke konsumennya bekasin tunjukkan tuh rusaknya kenapa kamu kasih tahu nggak terus kenapa harus mikir dan suara seperti itu kita kan memang tradisi kita kan setiap ada penggantian Pak kita tunjukkan ke konsumen Pak ini barangnya pun aus sudah aus sudah waktunya ganti ini loh Pak kilometer sekian fisiknya seperti ini begini loh sudah waktunya ganti kalau oli ya waktunya ganti berapa kan kita ada remembernya juga oh ganti oli terakhir kapan sekarang waktunya ganti bangga kapasitas oli kita cek yang jelas kalau di bengkel kita ya usaha nggak ada seperti itu kenapa karena memang waktu mau ganti kita jelaskan setelah ganti barang kapas yang kita serahkan yang bahaya itu mau ganti nggak dijelaskan terus barang kapas nggak dikasihkan mungkin terjadi kayak gitu cuman kan kembali lagi ilmu dan adab itu tinggi adab jadi like alek magang alek belajar terus kemudian diajari kerja pengen viral masukkan di media sosial apa ya berarti agaknya nggak ada harusnya kan klarifikasi kalau dia berani jujur ya mas sejak uno mas sampai nggak merugikan harusnya kan seperti itu tidak masuk ke media kalau orangnya punya etika loh ya tapi menurut saya yang manusia nggak bisa kita oh harus seperti kita harus A harus B manusia punya akal punya pikiran loh bebas ya mau ngomong apa aja cuma tiga tugas kita yuk dewasa saja menanggapi isu apapun itu ya harus nggak usah terlalu apa ya istilahnya nggak usah gampang panik ya dilihat aja oh kasusnya ini yang cerita ini karena apa ya udah toh kita bisa meng-counter itu kalau ada orang service kayak kita kita bisa jelaskan itu kenapa ini masukkan semua oh bekasnya kita kasih kesat barang buktinya ada bekasnya ada kerusakanya apa dikasih tahu terus kita mau apa khawatir apalagi nggak ada ya yang penting berusaha memberikan yang terbaik tapi percaya sebaik apapun bank care sebaik apapun kita mekanik nggak mungkin konsum semua konsumennya pasti satu dua tiga pasti poinnya jadi poinnya itu bahwa isu jadi mekanik jadi mekanik yang ibaratnya apa ya isu profesional aja rusak ya disampaikan rusak penggantian ya di penggantian barang bukti dikasihkan apapun suara di luar ya ya sudah itu di luar kendali kita tapi yang jelas itu kan bengkelnya bukan darah kita iya gua ngerti bengkelin diri bengkelnya kurang tahun ya kan nggak disebutkan kan yang jelasin sumbernya belum pasti nah cuman kan dia menyebut bengkel resmi nah harusnya kan kalau dia memang gentleman ya bilang dong bengkel ini bengkel A alamannya mana loh kan gitu kalau bengkel A alamannya jelas kemudian wilayahnya jelas ya pasti kan ditindak kalau memang terjadi seperti itu tapi kalau ngomong cuman bengkel resmi berarti kan ada tendensi oh ini bisnis Pak bisnis itu saling menjatuhkan biasa ayo bener nggak akhirnya kita ngomongin politik pak kalau kita sudah ngomong loh bengkel resmi tapi nggak disebutkan karena bengkel A nama A alamatnya jelas wilayahnya mana ini sekalian nanggung kalau gentleman tapi karena 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 ya suara-suara sekarang itu eranya ya era era teknologi digital itu ya asal viral ya sudah terjadilah seperti itu oke mungkin mana mana pertanyaannya ya pertanyaannya sederhana ya cuman jadi gini temen-temen istilahnya apapun suara itu sebetulnya bukan hanya bengkel resmi bengkel resmi bengkel umum bengkel apapun yang namanya bengkel itu jelas visi-misinya itu ya kita jual jasa jadi jual jasa nggak mungkin kita itu sembarangan karena apa karena begitu ada informasi jelit tersebar itu ya itu menyangkut sandang pangan kita makanya kalau ada suara-suara seperti itu ya ya monggo kayak temen-temen itu nggak usah panik buat temen-temen bengkel buat konsumen ya pesan saya ya ya kalau ada buku service ada buku panduan dibaca dia nggak salah paham juga jadi sama-sama konsumen yang memahami dijelaskan memahami tapi lebih enak artinya nggak ada istilahnya apa yuk ya jangan ada dusta diantara kita jadi ya wis opo jadinya konsumen yang terkas betul smart konsumen mekaniknya ikut smart jadi sama-sama jadi itu nggak usah panjang-panjang wis 12 menit terima kasih mudah-mudahan bisa buat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih